Intro Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia menggelar seminar nasional dan deklarasi pemilu damai dengan tema peran tokoh lintas agama di tahun politik. Kegiatan yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia ini menggandeng para tokoh agama dari berbagai kepercayaan seperti Muslim, Nasrani, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Kasat Gas Nusantara Irjenpol, Gatot Edi Pramono yang hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka kegiatan tersebut berharap peranan tokoh lintas agama ini sebagai cooling system atau pendingin di antara masyarakat yang berada di tengah-tengah panasnya persaingan politik yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada pemilu 2019. Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Ketika suhu memanaskan suhu memanaskan suhu politik akan meningkat memanas. Karena ada dukungan dari pada simpatisannya, parpolnya, pendukung-pendukung, dan lain sebagainya. Ketika suhu memanas ini, kalau dibiarkan, ini kan bisa meledak ini. Itu harus kita dinginkan. Makanya kita ada cooling system. Nah, salah satu peran dari tokoh lintas agama itu adalah bagaimana memendingan situasi ini supaya tidak terjadi konflik. Konflik yang kecil, kalau dibiarkan, dia lebih besar. Ini kan berbahaya. Kita dinginkan seperti itu. Nah, ini inisiasi-inisiasi ini bagus dikerjakan. Tidak saja dengan dari komisi antarumat beragama ini ya, tetapi juga bisa dengan komponen masyarakat yang lain. Apalagi kan kalau di tengah-tengah kontestasi politik ini ada yang menyampaikan black campaign, ada yang menyampaikan isu-isu yang sangat sensitif, tidak kaitkan dengan Sarah. Ini kan dapat mengganggu keberagaman. Kalau dibiarkan dapat mengganggu kesatuan dan kesatuan bangsa. Polri juga sangat menyambut baik dengan diadakannya kegiatan ini. Dan diharapkan ke depannya bukan hanya toko lintas agama saja, akan tetapi seluruh komponen masyarakat juga ikut berperan serta untuk menjadi cooling system di tengah panasnya kontestasi politik yang berkembang di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.